Intro Hai Daikaster, welcome to Papi Daikast Sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat Saya hari ini akan mengelakukan Unboxing dan review Satu castingan yang menurut saya cukup legendaris Satu castingan yang menurut saya Juga cukup ikonik Yaitu The Legendary Bone Shaker Dan Bone Shaker yang akan saya Bahas hari ini adalah Bone Shaker di edisinya Hot Wheels Premium Hot Wheels Boulevard tahun 2020-2021 Oke jadi memang Bone Shaker ini Adalah salah satu item fokusannya Papi Daikast Karena menurut saya Bone Shaker itu memiliki Apa ya Keunikan tersendiri ya Karena ini memang model yang hanya dimiliki oleh Hot Wheels Dan Bone Shaker ini udah keluar Atau udah dirilis oleh Hot Wheels sejak tahun 2006 Dan sampai sekarang Udah kurang lebih 15 tahun 15 tahun itu udah berapa banyak Entah berapa banyak item Bone Shaker yang udah keluar di pasaran Saya sendiri gak tau ya Karena udah saking banyaknya Dan ini memang item yang saya pegang Ini adalah item yang keluar di tahun 2020 Di edisinya Hot Wheels Boulevard Nah Hot Wheels Boulevard sendiri Mungkin kalian juga udah tau ya Udah ada pendahulu-pendahulunya Dari sebelum tahun 2020 Dan saya bisa bilang ini adalah item Untuk keluaran 2020-2021 Boulevard tahun 2020-2021 Dan memang ada sedikit perbedaan ya Sambil saya juga masuk dalam pembahasan blister ya Untuk blister yang di depan kita ini adalah blister tema 2020 Yang temanya seperti lagi roadshow Lagi pawai gitu Yang ditonton oleh banyak orang Kalau 2021 itu lebih ke mobilnya Yang lagi di jalan di jalanan gitu ya Jadi itu perbedaan antara blister 2020 dan 2021 Untuk Boulevard Dan yang saya pegang sendiri itu adalah Boulevard 2020 untuk mix yang pertama atau mix A Bisa dibilang mix A atau mix 1 gitu ya Ini adalah mix 1 dan ini adalah nomor urut 1 Kita akan segera bahas aja mobilnya Kita akan dobrak ya Dan kita akan dobrak langsung aja ya Tanpa cutter Karena saya kebetulan lupa juga bawa cutter ya Oke jadi ini dia itemnya Untuk bone shaker di edisinya Hot Wheels Boulevard 2020 Wow ya mantep banget Keren banget dan sangar bro Oke jadi ini adalah salah satu varian bone shaker yang tidak ada atapnya ya Karena ada bone shaker juga yang ada atapnya Seperti ini Seperti ini juga ya ada atapnya Dan ini yang tidak ada atapnya ya Entah kalian suka yang mana Kalau saya sama aja ya Menurut saya sama-sama menarik karena saya suka bone shaker Oke jadi kita akan bahas dari depan ya Ini dari depannya itu ada kepala tengkorak Seperti itu khasnya memang bone shaker Ya memang walaupun selain kepala tengkorak Juga Hot Wheels mengeluarkan Satu lagi varian bone shaker Yang kepalanya itu joker gitu ya Dan itu yang memang juga saya lagi incer ya Saya lagi cari juga Memang agak sulit ditemuin Dan harganya juga udah gila ya Ya sabar-sabar aja lah dalam mengkoleksi ya Kalau ada yang bagus yang pas harganya ya Pasti saya sikat gitu ya Oke ide depannya seperti itu Memang kepala tengkorak ini ada dari plastik ya Bukan dari besi ya Kecuali mungkin customizer-customizer Yang juga membuat bone shaker ini ya Mereka biasanya ganti kepala tengkoraknya itu Banyak ya Ada yang juga kepala joker Ada yang juga tengkoraknya juga beda ya Gambar tengkoraknya Pokoknya macam-macam deh Ada juga yang panther gitu ya Yang punya health depth gitu Aduh Pokoknya kalau diomongin bone shaker tuh Banyak banget variannya Dan banyak banget customnya ya Kemudian dari atasnya itu ya Kita lihat disini ya Cupnya ya Ini karena mesinnya juga kebuka ya Mesinnya di belakang Tapi dia punya kenal pot Dan Apa ya ini Mungkin istilahnya saya juga gak tau ya Ini apa ya Ini Warnanya chrome gitu ya Dan disini ada gambar tengkorak lagi Dengan api yang lagi menjulur ke belakang Seperti lagi tertiup angin gitu ya Dan disamping kirinya Dan samping kanannya itu sama ya Seperti ini Nah Samping kanannya Samping kirinya sama Warna dasar dari body ini adalah Hitam doff Tapi Dikasih tampok api Yang lagi menjulur ke belakang Seperti kesannya Mobilnya lagi jalan gitu ya Kemudian Selain itu Tidak ada lagi Yang Tampak ya Atau tidak ada tampok lain Selain tampok-tampok api ini Dan Memang Di bagian Dalamnya Atau interiornya Itu menyatu Dengan bagian muffler Bagian knapot situ ya Itu warnanya chrome Termasuk dashboard Termasuk Setir Bangku Dan yang lain itu Warnanya chrome Dan mesinnya juga Di belakang ini chrome ya Kemudian Bannya itu Warnanya hitam Hitam gelap seperti ini Tidak glossy Dan ini bannya Bannya karet ya Karena ini adalah Hot Wheels premium tuh ya Bannya bisa dilepas seperti itu Bannya ban karet Ada ulir-ulirnya gitu ya Keren banget ya Di bagian belakang Memang Karena ini Hot Wheels premium juga Dikasih Apa ya Detail ya Detail warna lampu Warna lampu merah Dan Warna lampu sand Yang warna kuning ini ya Kalau biasanya kan Yang Hot Wheels regular tuh Tidak ada Tidak ada detail lampunya ya Polos-polos aja Warnanya itu Menyatu Atau Sama dengan bodinya Tapi karena ini Hot Wheels premium Maka Warna lampunya itu Dikasih tampung Oke Jadi Di bagian bodinya Seperti itu aja Yang bisa kita bahas Dan di bagian bawahnya Ini adalah Base-nya Terbuat dari besi Seperti yang mana ya Oh yang ini ya Yang pink ini Juga terbuat dari besi Saya punya Bone shaker regular juga Yang base-nya itu Dari besi ya Karena biasanya Kalau regular kan Base-nya itu terbuat dari plastik Tapi kalau yang pink ini Terbuat dari besi ya Jadi harganya juga Udah lumayan tinggi ya Dan Ini pintunya Kalau kalian perhatiin ya Dari tadi Saya juga penasaran ya Apakah pintunya bisa dibuka Karena Kayak ada kesan Ini pintunya Ada rongganya gitu ya Padahal Kalau kita buka ya Itu gak bisa ya Ditekan-tekan dari dalam sini Gak bisa Kemudian dicongkel Gak bisa ya Jadi ini memang pintunya Tidak bisa terbuka Hanya aja Ada kesan Seperti rongga Seperti pintu Yang bisa dibuka ya Kiri dan kanannya Ada seperti itu ya Jadi ini memang Adalah salah satu Item yang sangat bagus ya Wah Saya seneng banget Bisa punya item ini gitu ya Oke Jadi Terima kasih Udah Menonton video ini Ini saja Yang bisa saya review Atau yang bisa saya bahas Untuk bone shaker Boulevard 2020 Salam kenal Bagi kalian yang juga Menyukai Atau Mengkoleksi Bone shaker Dan mungkin Kalian adalah salah satu Anggota dari IBB IBB Atau Indonesian Bone shaker Brotherhood Salam kenal Dan saya mohon Bimbingannya Karena Saya pemula banget ya Di bone shaker ini Jadi belum banyak tau ya Saya Pengen banyak belajar Mengenai item ini juga Dan pengen banyak Nambah koleksi juga Oke Jadi thank you banget Udah menyaksikan video ini Sampai sejauh ini Dan jangan lupa juga Kalian Subscribe saya ya Jangan lupa kalian klik juga Tombol subscribe Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Papi Diecast Undur diri Tetap jaga kesehatan kalian Dan bye-bye Diecaster God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax